Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurutnya bila lima tida ini diikuti oleh semua pihak, maka dengan yakin Sungai Citarum akan bersih dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sumber kehidupannya. Ia sangat mengharapkan Sungai Citarum itu bersihnya seperti Sungai Nil di Mesir. Yang ketiga adalah pembangunan kita harus menyelamatkan masa depan lingkungan kita. Mengapa demikian? Sebab semua pasokan kehidupan, baik itu pasokan pangan, pasokan sandang, pasokan papan, itu seluruhnya berasal dari lingkungan yang baik. Bayangkan kalau lingkungan ini terlusat, maka pasokan-pasokan kehidupan tidak akan memasuk kita semua lagi. Insya Allah tahun-tahun ke depan kita akan menyaksikan Citarum atas kerjasama masyarakat kita, Eco Village, TNI, Pori, kita akan memasuk Citarum bersih, airnya herang, bisa ngusap kembali insya Allah. Amin Saya kira itu bisa sampaikan, terima kasih Bila itu, abiswa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara sawala Eco Village menurut Kepala BPLHD Jawa Barat Anang Sudarna adalah wahana berkumpulnya para kader Eco Villager sehingga bisa berkomunikasi dan berdiskusi mengenai perkembangan aktivitas menjaga lingkungan di daerah masing-masing. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan